Intro Adalah mengaktifkan Kakang Kawahadi hari-hari Namun Ini pun Mau mengaktif, mau aktif maksudnya Manakala Manusia ini telah jeng Salam mulia Mbak Salam mulia Setelah Tadi sebelumnya Panjenengan Mewedarkan Mantra Pambuko Asli Gunung Serandil Lalu saya ingin Mengetahui Ujung-ujungnya Atau inti daripada Nyekar ke petilasan Ini petilasan itu yang ada Di Gunung Serandil lah maksudnya itu Seperti apa Mbak Tapi Tapi Ulu Salam mulia Atau inti daripada Ujung-ujung Ujung-ujung Nusantara Tabe-tabe Uluk salam mulia Kalau bicara nyekar ya Atau siarah Atau lelaku Nampak tilas Cara anunya itu Ya sebenarnya kan Setelah kita Nyungun restu Restu itu penting Restu itu sesama Dengan Makhluk Terutama Yang itu ya Manusia Sesama manusia Yang lebih tua Bapak ibu Dan sebagainya Saya kan bikin konten Itu di channel Tali Agung Jadi sebelum Ke Serandil itu Seyogianya Pamit sama Kedua orang tua Dibolehkan Atau tidak Dibolehkan Yang penting Sudah pamit Lalu Niatnya yang buat Itu kalau masih Hidup Kalau tidak ya Siarah Lalu pamit Akan netepi Cara anunya Ngayom Kepada Keluguran Pamung Nusantara ini Lalu baru lelaku Di Gunung Serandil Dengan Itu tadi kan Pambuka Setelah Kesitu Kan Berbagai Ritual Di Gunung Serandil itu Artinya Siarah Kepetilasan Mohon restu Kembali lagi kan Ini restu Leluhurkan Orakaton Kalau sudah Di Serandil Hanya Katonnya itu kan Dalam Dalam niat Yang kuat Lalu Kursi ngora Katon Dari mulai Yang Sukmo Sejati Sampai dengan Bagus Diagung Sampai dengan Kaki Tunggul Sabdo Jati Toyo Amongrogon Ini Dewi Tunjung Sekarsari Lalu Lalang Buana Lalu Sudahkan Dampuawang Lalu pula Kalau Lelaku yang itu Ke Gunung Selok Kaitannya Panjang Kalau itu Sampai ada Sahda Serandil Namun yang Saya Simpulkan Sebenarnya Di situ Adalah Minta Restu Leluhurkan Orakaton Sang Pamung Nusantara Dari mulai Ajisaka Sampai dengan Sekarang Gitu aja Cara Sampai dengan Di Majapahit Lalu Sampai NKRI Pokoknya Sang Pamung Nusantara Itu kan Selama-lamanya Sebelum Ini Bumi Bertiwi Hancur Ya Tentunya Masih ada Bumi Nusantara Atau digugut oleh Yang Maha Kuasa Artinya Kiamat Kalau orang Ngomong itu Masih ada Sang Pamung Nusantara Dalam perannya Saya Mengatakan Inti daripada Spiritual Sesungguhnya Itu Kembali kepada Diri kita Masing-masing Setelah Kita ritual Kalau menurut Kekancingan Kunci yang Pertama Atau Kekuncen Atau Kuncen yang Pertama Di Gunung Serandil Dan Selop Itu setelah Sahdat Serandil Lalu Apabila Pengen Punya Tujuan Yang itu Ya Kembali Kepada Dirimu Kembali Kepada Dirimu Namun Ada doa Tertentu Yang Diberikan Oleh sang kunci Kepada Si pelaku Spiritual ini Saya Kembali lagi Disini Hanya Memberitahukan Bukan Mengijasakan Berbeda ya Kalau Mengijasakan Berarti Para Subscriber Saya Yang berniat Itu tentu Mengikuti Bagaimana Ada beberapa Jejak Atau syarat Cara Mengijasakan Itu kan Tentunya Saya juga Harus Sirakat Tentunya Setidaknya Itu saya Juga Bikin Tumpengan Selamatan Untuk Doa Wujud Ya pada Umumnya Selamatan Lalu Jajan Rakan Jajan Rakan Itu Biasanya Dipetik Kalau Petonnya Ibaratnya Jajan Sembilan Sembilan Bentuknya Sembilan Sembilan Jajan Pasar Terus Telornya Juga Sembilan Kadang-kadang Makanya Kalau Ada yang Mau konsulasi Minta mantra Ke saya Saya Ewuk Menjawabnya Sekali lagi Saya Ewuk Sebab Pengalaman Saya Dulu Dengan Guru Saya Juga Saya Tidak Sembarangan Dikasih mantra Karena Apa Yang Mengasih Juga Harus Selamat Yang Dikasih Pun Juga Harus Selamat Artinya Mantra Ini Kan Harus Bermanfaat Disini Saya Bukan Mengicasahkan Sekali lagi Saya Hanya Memberitahukan Inti Spiritual Di Gunung Serandu Itu Adalah Kembali Lagi Dikembalikan Kepada Diri Kita Namun Ada Mantranya Yang Disebut Dengan Mantra Merutu Sewuk Atau Donga Merutu Sewuk Yang Saya Anu Dari Kuncen Saya Dulu Ini Donga Merutu Sewuk Donga Merutu Sewuk Ngerti Gunakan Konon Menurut Ampuh Banget Ampuh Banget Untuk Segala Hal Namun Juga Cara Anunya Begini Saya Mengasih Referensi Janganlah Engkau Membunuh Tikus Dengan Granat Tarulah Janganlah Engkau Membunuh Tikus Dengan Granat Artinya Walaupun Mantra Ampuh Kalau Sudah Dijasakan Tetap Harus Empan Papan Lantam Beati Sebagai Contoh Dalam Pemayangan Begini Kalau Kresna Itu Kan Punya Kembang Wijaya Kusuma Cangkok Wijaya Kusuma Ya Nanti Sebentar Sebentar Kalau Ada Orang Itu Kan Fungsinya Bisa Menghidupkan Orang Yang Telah Mati Sebentar Ada Orang Mati Dihidupkan Ada Orang Mati Dihidupkan Ya Nanti Malah Kewalat Begitu Tapi Artinya Empan Papan Lantam Dan Memang Perlu Dan Tidak Setiap Saat Untuk Digunakannya Artinya Begini Kan Ada Bayu Menung So Iku Ono Pitu Mulo Nganggo Dongo Apa Baik Nganggo Aji Apa Wai Ojo Ngasih Lui Sekamping Pitu Tegese Lui Marang Kepada Batas Ukuran Manusia Ukurannya Gitu Bayunya Manusia Itu Ada Tujuh Yang Menempat Di Wulu Kulit Daging Balung Otot Sumsum Itu Jumlahnya Tujuh Maka Jangan Menggunakan Segala Sesuatu Lebih Dari Tujuh Kali Yang Berjifat Goib Maksudnya Ada Aji Ada Contoh Nih Kalau Aji Yang Paling Diasat Itu Aji Lebur Sekti Lalu Aji Tiwikromo Ini Tidak Boleh Kresna Itu Punya Tiwikromo Sebentar Marah Tiwikromo Ya Bukan Kresna Namanya Karena Ini Kan Fungsinya Tiwikromo Itu Adalah Untuk Mengayomi Manakala Sangat Terdesak Tidak Boleh Sebentar Tidak Tiwikromo Marah Sedikit Tiwikromo Ya Nanti Bukan Kresna Dicabut Wisnunya Tidak Jadi Ratu Malah Kemalat Begitu Ini Sebagai Pengetahuan Ini Pun Saya Hanya Memberitahukan Sekali Lagi Saya Tidak Mengijasakan Dan Apalagi Menganjurkan Ini Untuk Digunakan Atau Lalu Akan Ada Mempelajari Dengan Sendirinya Lalu Nanti Gagal Malah Mencelah Saya Gitu Saya Enggak Itu Cuma Ini Saya Memberitahu Bahwasanya Ada Mantra Atau Doa Yang Sangat Ampuh Dari Gunung Serandil Dan Bahkan Menurut Juru Kunci Atau Guru Tuduh Saya Itu Terampuh Sebab Kan Ada Bapak Gunung Mana Yang Paling Tinggi Paling Tinggi Gunung Merapi Dukun Mana Yang Paling Mandi Paling Mandi Adalah Badan Sendiri Nah Ini Sumbernya Dulu Kembali Lagi Dari Roma Warsontani Ketika Untuk Mengurungan Kaki Sabdo Palon Atau Sang Pamung Nusantara Jadi Saya Memberitahukan Saja Diapal Kena Namun Apabila Mau Melakukan Itu Harus Ada Guru Tuduh Tertentu Dan Lalu Pula Andai Kata Guru Tuduh Itu Mesti Biasanya Dan Memang Semestinya Ada Sebuah Selamatan Selamatan Yang Yang Mengasih Juga Tirakat Kembali Lagi Yang Dikasih Pun Mesti Juga Tirakat Agar Tidak Ngabur Sekonyong Konyong Dalam Menggunakan Ini Dikenal Doa Merutu Sewu Akan Saya Bacakan Saya pun Juga Takut Keliru Takut Salah Manakala Saya Apa Asal Asal Hafal Saja Tidak Berpakem Ini Resmi Catatan Ini Juga Dari Murid Beliau Yang Saya Bacakan Saya Tidak Sembarangan Ini Kembali Lagi Saya Hanya Memberitahukan Itu Memberitahukan Doa Merutu Sewu Itu Dimulai Tidak Itu Tidak Lain Adalah Dari Hong Wilaheng Sabdo Jati Artinya Ini Pokok Tadi Kunci Kan Jadi Hong Wilaheng Sabdo Jati Sabdo Itu Ucapan Jati Ucapan Yang Sejati Artinya Lahir Dan Batin Kita Harus Jujur Niatnya Gitu Cara Pengarah Pamong Getihing Rewangi Rewang Ngo Aku Dewo Kang Kuoso Payu Ngo Kulo Puser Tulu Tono Panjaluku Kadang Papat Kalimopancer Kang Lahir Bareng Sadino Kang Liwat Margo Ino Lang Kang Ora Liwat Margo Ino Kang Karawatan Lang Kang Ora Karawatan Mulo Kabe Kodok Kumpulo Eng Sun Ora Bakal Pisah Lawan Siro Mulo Siro Eng Gal Nulungono Aku Kang Lagindar Be Sejo Kang Wigati Sejo Kang Wigati Mau Mugi Mugi Yang Diah Kantal Muko Lan Embah Salingsing Wali Solah Langkabe Makhluk Nyemba Danono Eng Panyu Wunku Ya Itu Doa Merutu Sewu Yang Semoga Bisa Sebagai Referensi Manakala Manusia Kan Ada Kita Semua Kakang Kawah Adi Seperti Apa Apabila Mau Mengaktifkan Di Antaranya Ini Adalah Untuk Mengaktifkan Kakang Kawah Adi Yang Yang Mampu Menyembah Dan Keyakinan Orang Jawa Itu Kakang Kawah Itu Yang Menantang Yang Menyanggupi Bukan Mantang Menyanggupi Bahwa Kumpulnya Kakang Kawah Itu Ada Di Parang Tritis Artinya Ya Ini Sebagian Ada Keterkaitan Manakala Ada Baiknya Doa Ini Bisa Dibaca Dimana Saja Tidak Harus Di Serandil Namun Pengijasahannya Dulu Pada Awalnya Adalah Di Gunung Serandil Dari Romowar Sontani Ke Beberapa Muridnya Saja Yang Telah Terpilih Tidak Semua Murid Kan Kadang Juga Ada Orang Soan Itu Hanya Menjajagi Sejauh Mana Ilmunya Kan Ada Malah Datang Ke Dukun Santet Ingin Menyadarkan Katanya Ya Ada Ya Kalau Itu Sudah Kino Dan Enggak Perlu Kalau Menyadarkan Yang Seperti Itu Menurut Saya Tidak Perlu Terekspos Secara Akbar Gendu Gendu Rosoh Apa Tidak Lebih Baik Itu Kalau Saya Ngomong Di Plinter Dari Kapruk Nyoto Jadi Intinya Kalau Doa Amrut Tusewu Adalah Mengaktifkan Kakang Kawahadi Hari-hari Namun Ini pun Mau Mengaktif Mau aktif Maksudnya Manakala Manusia Ini Telah Jik Ibaratnya Kalau Saya Saya Sudah Sesuai Belum Dengan Tindak Tanduk Saya Maksudnya Saya Sudah Mohon Restu Kepada Bapak Ibu Apa Belum Saya Sudah Mohon Restu Kepada Leluhur Yang Di Atasnya Apa Belum Sampang Nusantara Apa Belum Kalau Ini Belum Sesuai Dengan Lelakunya Dengan Tindak Tanduk N Ngelmu Iku Kelakunya Ganti Laku Apabila Kita Belum Lakunya Belum Sesuai Kita Akan Menyebut Alapun Tidak Sampai Apalagi Nyebut Sedulur Papat Tentunya Perlu Tahapan Perlu Menilai Untuk Mengabulkan Ini Orang Sudah Sesuai Atau Belum Untuk Bisa Saya Bantu Maksudnya Seperti Itu Jadi Ini Sebuah Pengetahuan Saya Berikan Kepada Siapa Saja Yang Mau Mengetahui Namun Kembali Lagi Saya Tidak Mengijasakan Saya Tidak Mengijasakan Jangan Keliru Nanti Ada Kata-kata Wah Donga Dieber Turut Youtube Gitu Kan Enggak Ini Patut Patut Di Diperitahukan Karena Jangan Sampai Kita Kehilangan Sejak Terlalu Jauh Atas Spiritual Asli Nusantara Lalu Kita Merasa Kehilangan Dan Kepada Siapa Kita Minta Tanggung jawab Setelah Semua ini Hilang Kalau Kita Nuruti Dengan Pengaruh Manca Peraca Kalau Perlu Marah Gamelan Dilarung Mbak Marah Segarah Sudah Jelas Karena Apa Apa yang Tidak Dicarakan Kembali Dosa Atau Musrik Mana Coba Beleduk Menyan Musrik Ya Kan Nabu Gamelan Musrik Nanti Kekidungan Musrik Lagi Pakai Kebayah Katanya Ya Enggak Pas Lagi Gitu Semua Tidak Pas Artinya Kalau Itu Ya Kita Larung Semua Namun Apapun Alasannya Saya Kemarin Mengatakan Bahwasannya Tanah Jawa Ini Tanah Yang Terlindungi Oleh Alam Raya Terlindungi Oleh Para Dewa Dan Seluruh Gaibnya Alam Raya Ini Saya Menyaksikan Adanya Kembang Wijaya Kusuma Sedunia Ini Hanya Ada Di Pulau Majeti Di Nusa Kembangan Itu Ya Di Karang Bandung Apa Ya Kan Lalu Gunung Serandil Juga Tempat Bersemayam Sang Paman Nusantara Dan Lalu Mengapa Terbukti Berbagai Berbagai Mohon Maaf Leluhur Dari Mancap Raja Dari Mulai Dari Luar Negeri Dari Dulu Gak Portugis Gak Inggris Ingin Menempat Atau Ingin Menguasai Indonesia Itu Karena Kesuburannya Jadi Ini Sebuah Bukti Bahasanya Kita Negeri Dicintai Oleh Para Alam Gaib Para Dewa Para Makhluk Makhluk Yang Tingkatan Punya Kewicaksanaan Sehingga Dicaya Kita Akan Menjadi Kaum Yang Terlindungi Yang Tetap Exis Walaupun Kita Telah Dikata-kata Oleh Para Yang Mengatakan Kita Kurang Pas Dalam Segi Keimanannya Atau Ketokitanya Tapi Nisanya Ini Adalah Merupakan Merupakan Ujian Bagi Kita Yang Penting Kita Bagaimana Cara Mempertahankan Dan Melakoni Agar Semua Ini Nilai Spiritual Agung Nusantara Ini Tetap Akan Exis Dan Bermanfaat Terutama Bagi Putra-Putri Praja Nusantara Terima Terima